Polres Mamasa dan jajaran Polsek melakukan pengamanan tempat ibadah umat Nasrani. Personil yang diseprintkan sudah menduduki tempat ibadah atau gereja yang menjadi sekalap prioritas. Di antaranya, Gereja Katolik Santo Petrus di Randanan Desa Buntu Buda, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Eben Hazar, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Mamasa Kota, serta Gereja Toraja Jemaat Kalvarita Toa. Seluruh rangkaian kegiatan ibadah hari minggu ini berjalan aman dan kondusif. Giat rutin pengamanan tempat ibadah pada hari minggu merupakan petunjuk serta arahan dari Kapolres Mamasa AKBP Arianto yang merupakan salah satu bagian dari program inovasi Bapak Kapolres Mamasa dan tujuan meningkatkan sinergitas kemitraan serta upaya mendekatkan polisi dan lapisan masyarakat sebagai bentuk pelayanan dari pihak kepolisian jajaran Polres Mamasa untuk masyarakat. Pengamanan bertujuan juga untuk memberikan rasa aman kepada umat yang sedang beribadah. Demikian dilaporkan oleh Brigadir Robert Andrianto Polres Mamasa Pol da Sulawesi Barat. Salam Terbatas! Terima kasih telah menonton!